ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini seperti biasa juga di video kali ini saling belajar bersama saya akan membaca satu persatu di kolom komentar youtube saya ini yang banyak pertanyaan yang perlu saya jawab dan saya akan abadikan juga di video kali ini di channel Agung Nur Saladin ini jadi pembahasan tentang perawatan burung perkutut, nah ini dari akunya at pujiyono pujiyono 7243 dia bertanya seperti ini om kalau full makanan ketan hitam efeknya apa mohon dijawab maturuswun saya akan jawab di video kali ini jadi untuk burung perkutut memang menyukai ketan hitam ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai ketan hitam ada yang dieker-eker ada yang dimakan juga tetapi untuk burung perkututnya itu kalau kelebihan ketan hitam ataupun full ketan hitam itu memang menaikkan birahnya lebih cepat terutama untuk burung perkutut yang suka banget dengan ketan hitam tetapi ada efek baiknya ada efek buruknya untuk efek baiknya itu dia mudah kacor mudah birahi mudah apa ya jinak juga karena kalau birahi semakin burung perkutut itu birahi lama-lama burung perkutut itu akan jinak juga seperti itu ya dan sebaliknya kalau kelebihan ketan hitam efek ada di suara burung perkutut tersebut pertama-tama burung perkutut itu kalau full ketan hitam itu biasanya menggocor dengan power maksimal full tetapi lama-lama burung perkutut itu suaranya akan serak dan suaranya akan hilang itu menurut saya yang pernah saya alami ataupun rekan-rekan dialami ataupun teman-teman maupun suhu-suhu yang pernah mengalaminya seperti itu jadi efek dari ketan hitam itu kalau pemberiannya berlebihan juga suara akan menjadi serak dan suara akan apa ya istilahnya semakin hari semakin habis ya seperti itu jadi alangkah baiknya kalau ketan hitam itu buat campuran ya buat campuran semisal kita campur milet kita campur milet putih milet merah ataupun biji sawi ataupun kenarisin ataupun otek jawa maupun apa namanya juhawut dan lain sebagainya jadi untuk makanan tambahan ataupun untuk apa ya ekstra fooding lah istilahnya ekstra fooding berupa biji-bijian seperti itu jadi efeknya itu tidak bagus kalau untuk burung perkutut yang di full ketan hitam pertama-tama itu bagus dia berpower bagus suaranya lantang suaranya keras tetapi lama-lama burung perkutut itu akan kehabisan suara dan membuat burung perkutut itu serak paham ya sampai sini ya yang sudah saya jelaskan di video kali ini ya nah seperti itu untuk akunya siapa tadi mas pujiyono-pujiyono 7243 yang memang benar-benar dia menggunakan makanan untuk burung perkututnya itu full ketan hitam dan satu lagi kalau full ketan hitam kalau burung perkutut sudah serak dia itu jadi jarang makan ataupun dia itu malah tenggorokannya sakit dan dia itu mau makan aja susah karena tenggorokannya sakit dan membuat burung perkutut itu lama-kelamaan akan kurus dan membuat burung perkutut itu akan sakit jadi saran saya kalau untuk memberikan ketan hitam itu dicampur saja menggunakan milet ataupun juawut atau protek jawa sehingga makanan tersebut itu tidak begitu terlalu panas karena sifatnya ketan hitam itu adalah panas di suhu burung perkutut tersebut nah kalau untuk panasnya itu bagus tetapi kalau terlalu banyak terlalu over itu yang menjadikan burung perkutut itu tidak bagus dan suara akan hilang seperti itu ya dan fungsinya juga untuk menghangatkan tubuh pada burung perkutut kalau ketan hitam dan untuk melancarkan peredaran darah pada burung perkutut dan apa karbohidrat pada makanan tersebut ataupun protein maupun vitaminnya juga bagus untuk burung perkutut tetapi satu lagi catatan jangan berlebihan untuk pemberian ketan hitam dan kalau bisa dicampur saja seperti itu ya paham ya sampai sini ya dan terima kasih untuk yang sudah bertanya yang sudah ada di kolom komentar youtube saya ini sudah saya jawab dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam rahayu salam kumania salam persahabatan salam silaturahmi salam jenika tunggal ika salam kuat keluargaan salam kuyub rukun salu air kata wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati